Pemirsa terus berkembangnya gerakan TK Al-Quran di Indonesia tidak terlepas dari peran para perintisnya yang salah satunya juga berasal dari Kalimantan Selatan diantaranya adalah Ketua 2 DPP BKPRMI Ahmad Rizkon yang kini telah berusia 49 tahun Inilah sosok salah satu perintis gerakan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Ahmad Rizkon yang juga Kepala Unit TKA TPA dan TQA BKPRMI 001 Ikromah Ligai Al-Quran Banjarmasyid saat syukuran hari ulang tahunnya yang ke-49 belum lama tadi Dari awal berdirinya TKA di Kalimantan Selatan serta Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid di Indonesia ia terus terlibat berkontribusi untuk kemajuan gerakan dakwah Qur'ani Bahkan di usianya yang hampir setengah abad Ahmad Rizkon tetap bertekad menginfakkan diri untuk terus mengabdi dalam rangka mewujudkan lahirnya generasi Qur'ani guna menyongsong masa depan kemilang dan kita menghikmatkan diri untuk terus mengabdi dalam rangka mewujudkan kita terus berkontribusi Qur'ani menyongsong masa depan yang diberikan dengan ketekahan usia yang diberikan tentu kita akan terus melakukan dakwah Qur'ani ini dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan lalu dalam hari 20.000 tahun baru Ya mudah-mudahan lebih matang lagi lebih bijak lagi kemudian punya inovasi-inovasi terbaru untuk kemajuan gerakan taman kanak-kanak Al-Quran lebih maju lagi pada masa-masa yang akan datang Saat ini, Ahmad Rizkon menjadi ketua dua di Dewan Pimpinan Pusat BKPRNI Tidak hanya di Indonesia dia juga telah mengunjungi berbagai negara lainnya dalam rangka pengembangan dakwah Qur'ani Ahmad Makbur, Banjar TV Sub indo by broth3rmax